Di masa Turki Usmani, sebelum Eropa keluar menjajah, Inggris dan Perancis melakukan penelitian. Penelitiannya diambil dari mulai samudera Atlantik sampai samudera Hindia. Mungkin gak nyampe Indonesia. Untuk mereka tahu sebenarnya apa kunci kekuatan muslimin itu. Kenapa orangnya hebat-hebat, cerdas-cerdas, kuat-kuat, kokoh-kokoh. Itu dia ingin tahu. Diteliti oleh Inggris dan Perancis. Hasilnya luar biasa. Lihat hasilnya. Di salah satunya, sebagiannya. Ternyata karena pola pendidikan dari kecil. Karena ternyata dalam sistem kekhilafan Turki Usmani, Islam itu, muslimin memiliki sebuah sistem pendidikan yang dasar, pendidikan dasar, namanya kutab. Kutab itu anak-anak diajari yang paling dasar tentang Quran. Diajarkanlah Quran. Terus bertahap dari mulai mereka membaca sampai hafal sampai mulai paham isinya. Setelah itu mereka belajar bahasa Arab. Bahkan mereka mulai menghafal kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Dalam grammar Arab. Di antara yang mereka hafal adalah Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik, Seribu Baid. Alfiyah, Seribu Baid. Itu adalah grammar bahasa Arab. Jadi syair Seribu Baid dihafal. Itu dihafal oleh mereka. Jadi mereka menghafal grammar Seribu Baid. Anda bisa bayangkan itu. Dan nampaknya itulah kunci kekuatan muslimin. Karena di sana terkandung banyak sekali keistimewaan. Di antaranya. Adalah apa yang disampaikan juga oleh seorang ahli bahasa. Ini juga dosen di Eropa. Walaupun aslinya orang Mesir. Dan mungkin kalau tidak salah pernah beredar di terjemahan bahasa Indonesia. Di broadcast-broadcast saya pernah baca. Saya ingat saya. Kalau antum pernah baca. Kalau tidak nanti antum boleh ada videonya. Wancara beliau ada di televisi di Mesir. Saya ingat saya di Mesir. Seorang dokter. Dia dosen bahasa di Eropa. Dia mengatakan. Bahwa hari ini. Anak-anak di Barat. Itu umur mereka masih sekitar 3 tahunan. Mereka sudah menguasai sekitar 16.000 kata. Sementara anak-anak Arab. Karena mereka berbahasa pasaran. Bahasa Ammiya. Dan bahasa Ammiya itu sangat terbatas kata-katanya. Itu. Anak umur 3 sampai 6 tahun. Itu hanya menguasai 3.000 kata. Ini hubungan antara bahasa dan kebesaran. Dan kecerdasan juga. Kemudian dia mengatakan. Ini. Dia katakan bahwa. Muslimin. Dengan penelitian buku tadi itu. Dia di nyebutkan dalam buku itu. Muslimin itu ternyata punya kekuatan di Quran dan di Arab. Bahasa Arab. Quran. Itu disebutkan. Memiliki lebih dari 77.000 kata. Jadi kalau 16.000 lewat pak. 77.000 hampir. 77.500 hampir. Kata. Belum bahasa Arab ya. Belum dia kuasai grammar Arab tadi. Sehingga itulah yang disimpulkan oleh penelitian tadi. Bahwa ternyata ini kekuatan muslimin itu. Terus bagaimana caranya supaya mereka bisa menjajah. Maka perlahan tapi pasti. Dua hal ini harus dihilangkan. Apa itu? Quran dan. Bahasa Arab.